yang telah diunggah di social media dan ini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di luar ruang sidang pengadaan negeri Cerebon, Jawa Barat sudah ada rekan kami, Francisca Ratih. Ratih selamat siang, informasi terbaru apa yang Anda dapat sampaikan? Terima kasih. 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 Ya menurut saya sih gini lah, institusi itu kan melakukan perubahan dalam setiap waktu, setiap perubahan pasti ada kekurangan-kekurangannya, ya kita berharap semua institusi di Republik ini pasti dalam waktu ke waktu melakukan pembenahan-pembenahan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Karena yang paling pertama nih ya Kang Deddy justru yang dari awal melakukan penelusuran langsung ke TKP, bahkan banyak saksi-saksi yang berbincang atau bersaksi langsung dengan Kang Deddy. Kira-kira awalnya kecelakaan tiba-tiba jadi kasus pembunuhan dan sekarang berusaha dibuktikan lagi untuk diungkap bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Menurut Kang Deddy kira-kira kasus ini terungkap kebenarannya seperti apa? Ya terungkap kebenarannya karena ada orang yang berani berkata, ada orang yang berani diwawancara, dan ada orang yang berani menyatakan kesaksiannya adalah benar di depan notaris, yang pada akhirnya berani bersaksi di pengadilan. Nah ini kan semuanya bertingkat, nah bertingkatnya itu ada tradisi orang Sunda itu, termasuk orang Cirebon, Cirebon juga kan, Sunda Cirebon, yaitu orang kita ini kalau sendiri nggak pernah berani, tapi kalau banyak kan, nyalinya nanti tinggi. Berarti mulai berani akhirnya banyak saksi-saksi yang muncul ini karena? Karena dimulai, orang Indonesia itu harus dimulai, kalau nggak dimulai nggak akan ada yang berani, karena dimulai akhirnya orang semuanya punya nyali. Kan di Indonesia biasa punya nyali kalau rame-rame. Tapi menurut Kang Deddy sendiri, apakah kasus yang sebenarnya terjadi di 2016 silam ini akan benar-benar terungkap kan? Apakah ini persiwa pembunuhan atau tidak? Kasusnya kan sudah terungkap. Ya kan? Tinggal putusannya. Nanti kalau putusannya itu adalah mereka dibebaskan, maka ini kesempatan bagi pori untuk melakukan penyelidikan ulang. Nah nanti kalau sudah dilakukan penyelidikan ulang, nanti bisa ditemukan apakah ini adalah pembunuhan dan perbuatan asusila atau ini adalah kecelakaan dan itu urusannya penyidik. Dan penyidik pun sekarang kan sudah terus melakukan penyelidikan, kan saksinya sudah pada dipriksain di bares krim. Saya pikir, ya mungkin sebenarnya mereka tuh udah senyum sih. Kita ini ngobrol kan bukan hanya ketika ngobrol di Nes. Coba ngobrol secara pribadi. Pak, udah deh kesimpulannya sama. Saya udah ngomong dengan beberapa orang, dengan yang punya otoritas, tapi ngomongnya pribadi gitu loh. Ya sama kesimpulannya, tetapi kan kalau aparat itu kan harus bisa membedakan mana obrolan pribadi dan mana ketika bertugas secara institusi. Tapi mudah-mudahan lah, obrolan pribadi-pribadi itu pada akhirnya menjadi keputusan institusi. Berarti dari kesimpulan yang bisa saya tarik, Kang Deddy optimis bahwa PK ini akan dikabulkan begitu? Oh saya optimis, PK ini akan dikabulkan. Dan memang nantinya akan terungkap, akan diungkapkan kebenarannya bahwa memang kasus atau kejadian sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan, bukanlah pembunuhan maupun apalagi pemerkosaan. Iya, ya kan itu nanti kalau punisnya bebas, maka polisi bisa melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus itu. Nanti dari penyelidikan ulang bisa disimpulkan apakah pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Untuk bisanya, bila memang sudah terbukti begitu ya, dan PK-nya dikabulkan, apa harapan Kang Deddy kepada enam terpidana dan juga keluarga mungkin? Iya, mereka akan kerja di tempat saya. Nanti saya akan, mereka kerja aja di tempat saya, nanti saya kasih kerjaan. Kalau mereka bebas, akan saya anggap menjadi karyawan saya, pegawai saya. Jadi setelah ke enam terpidana ini, jika nanti PK-nya dikabulkan dan terbebas, Kang Deddy? Mereka kerja di tempat saya, saya gaji tiap bulan, biar dia menjadi pribadi yang paripurna. Terima kasih, Kang, atas diskusinya. Dan demikian, Helmut dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami. Dan juga pendapat dan tanggapan dari Kang Deddy terkait bagaimana nantinya pengajuan atau peninjauan kembali ini akan segera bisa optimis, akan dikabulkan. Karena memang bahwa kasus ini sebenarnya sudah terungkap. Tinggal menunggu kepastian atau keputusan dari Mahkamah Agung apakah nantinya ke enam terpidana ini bisa benar-benar dibebaskan dari jeratan yang mendakwa mereka terhadap kasus yang menimpa Vina dan Eki di 2016 silam. Sementara itu, Helmut? Baik, terima kasih, Jurnalis NTV, Francis Karati, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.